Oh Gusti, gimana ini Kak Dimas? Apa? Boleh gak aku habisin semuanya? Boleh, bener kamu habisin ya. Cepat yang manis-manisnya sedikit. Oh my, wow. Yes, menurut aku ini tuh endul, krandul, 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 krandul. Guna! Bisan ya, gokil. Wow, ancaman nih keju nya. Masih crunchy gak ya? Gokil nih keju parutnya guys. Oh my guys. Ini adalah sambal petir khas Bogor guys. Jadi kalau misalnya dia gak hadir, Bogor gak hujan. Ui, 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 bikin lapar goes to Bogor. Dan kita siap bikin lambung warga Bogor berdendang riang. Wee, masih di Bogor guys. Dan masih dibikin lapar. Masih dibikin lapar. Kamu mau tau gak suatu paling enak satu kota Bogor? Emang ada? Katanya nih, kita lagi mau menuju kesana gosipnya. Ini bukanya dari setengah lima dan maghrib. Menjelang maghrib dia udah habis. Oh iya! Jadi kayak cuman dua jam sampe tiga jam doang. Nih liat kaki-kaki yang mengantri. Itu panjang banget antriannya guys. Jadi satunya kuning gitu. Nanti terus kita boleh pilih. Pals rundengnya. Wow! Kikil babat urat. Wow, seru banget guys. Jadi kita disini bisa pilih sendiri isian-isian yang kita mau ya kan? Oke lanjut guys. Membuncah. Let's go. Yuk antri yuk. Oh my guys. Kulineran Bogor yang super ancaman ini adalah soto yang jadi favorit di kota Bogor. Dan kita harus antri untuk beli. Ini dia nih isi soto yang bakalan membuat sotonya jadi ambiar semua. Mulai dari daging sapi. Kikil. Paru juga lidah sapi. Hadir semua. Uuuuh bukan itu aja guys. Ada juga pilihan sate kentang dan juga perkedelnya. Ah cus ah kita buat. Pertama kita potong-potong daging sapi. Ada paru. Kikil juga lidah sapinya. Dan juga dimasukkan seledri. Bawang goreng. Cuka. Kecap. Juga sedikit bumbu penyedap. Lalu dikucurkan kuah kuning. Yang membuncah sekali rasanya. Aromanya aja udah menarik banget kan guys. Wuuuh guys. Hadir sudah soto yang tersohor ini guys di hadapan kita. Gimana Marsha? Akhirnya kita dapat kesempatan juga untuk nyobain soto ini guys. Kalau kesorean kita pasti kehabisan. Iya. Coba aromanya. Mari kita coba guys. Sekarang kuahnya dulu. Ini kuah kuning. Memang kalau di Bogor itu terkenal dengan kuah kuning. Sotonya biasanya kuah kuning. Oke. Kita coba dulu ya. Kita coba guys. Baik. Hmm. Ada manis-manis dikit? Tapi dia juga gak terlalu creamy. Karena dia namatannya kayaknya gak terlalu banyak ya. Betul dan ini kalaupun dia pakai penyedap atau apa itu pasti sedikit banget. Karena bukan yang kaya gurih yang boongan gitu loh. Bener-bener ini mantep banget sih gokil. Enak banget kuannya. Kikilnya dulu ya. Yuk, mari. Enak. Aduh guys, kikilnya lembut banget ya ampun. Lembut banget. Aduh Kak Dimas. Apa? Ini kikilnya langsung terjem bebas ke lambung aku. Masa sih? Kayak usus 12 jari. Kayak langsung masuk ke mula tuh langsung gampang banget gitu loh. Betul. Dan ini kikilnya bersih banget guys ya dia bikinnya ya. Karena kikil tuh gokil. Anjol. Uh, sotonya gokil. Isiannya semuanya enak banget. Bikin hanyut dengan kuah soto ini. Taburkan ke nasi. Uh, aduh emang paling gak bisa ya kalo makan itu gak pake nasi ya. Nasinya udah pake bawang goreng. Apalagi soto kayak begini. Aduh. Gokil guys. Dasyat guys. Apalagi kalo udah dicampur sama nasi kayak begini. Inilah definisi end. Dul Surrendur, ambiar su ambiar. Nah sekarang saatnya kita racik ya guys. Mari. Oke, pake jeruk limau supaya seger. Uh, bukan bikin lapar namanya kalo gak diracik pake jeruk nipis. Sambel dan juga kecap manisnya guys. Ini perpaduan yang sangat sempurna. Aduh, gak bisa langsung melewok kan? Boleh, yuk. Boleh, yuk. Aduh, 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 aduh. Rasanya menggelegar dan gak bisa lagi diungkapkan. Aduh soto ini sih emang juara guys. Hmm, saat masuk ke dalam mulut mereka langsung bersatu bagikan lagi mau bertarung. Eh, gak taunya akrab guys. Ini enak banget kak. Iya kan? Ini aku harus berterimakasih sama siapa sih? Sama Melisa Silviana Tanah itu yang rekomendasiin kita untuk makan disini. Terimakasih. Tapi gak dia doang banyak banget ternyata. Iya, iya. Ini poin poin yang masuk ya intel-intel kita di Bogor. Yang membunca itu menyebutkan bahwa kita harus makan disini. Nah guys, ini ada yang menarik disini aku baru pertama kali nih. Ini kayak semacam semur kentang. Ini satek. Ya, makannya tuh, makannya tuh gini. Gini. Seru banget kan. Seru banget ya disini juga? Satek, kentang. Tuh. Let's go. Hmm, aku suka banget kentang. Enak banget. Kita tambahkan lagi nih soto dan nasinya di uak-uak sama kuah dan soto. Buh, ini kayaknya buat geng di dalam mulut aku deh. Ah, seenak itu rasanya guys. Ini ancaman guys. Kok bisa? Buh. Kak, ini jujur aku ngerti banget sih kayak kenapa ini cepet abis. Iya kan? Ini semuanya tuh enak. Gak ada yang gak enak. Aduh. Perkedelnya guys, kayak sarang tawon. Lihat. Kita celupin. Kita celupin disini supaya dia menyerap semua sari-sari kaldunya. Gokil. Perkedelnya juga beda banget disini. Perkedelnya tuh punya rasa yang bikin kita semakin gak bisa berpaling. Nah, ini juga ada yang menarik, ada yang gede banget nih. Bulut banget. Ini ada baso goreng, ini di sebelahnya soto pas salam tuh ada baso goreng. Aku juga mau sekalian cobain. Boleh. Kak, enak banget, Kak. Aku racikin ya. Coba, coba, coba. Always, tapi gak apa-apa. Coba, 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 coba. Enak, Kak. Wow, setelah diracik, baso gorengnya bikin aku langsung bertekuk lutut deh. Hmm, cucu deh, ah. Wey, guys. Ini bener-bener enak banget. Masih pasti emang ketagihan nih ya. Aku saking menikmati makannya, sampe gak bisa deh kalau diliatin. Makannya, guys. Tapi by the way, ini kan mereka semua ngantri. Iya. Dan tempatnya terbatas. Jadi kita harus hengkang dari sini supaya mereka bisa duduk di sini ya, guys. Oke, betul. Kalau gitu kita akan makan-makan lagi, tetep dibikin lapar. Lapar terus. Uh, sapo mie-nya ini lagi idola banget loh, guys, di Bogor. Abis ini apa lagi ya yang bisa melawan dia? Karena dia aja udah endul surenggold. Yuk, kita cari lagi. Tetep dibikin lapar.